Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon Erawan alias Aki Cez. Penyidikan itu dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya korban lain dan tersangka baru dalam kasus tersebut. Sejauh ini, polisi berhasil menemukan satu korban atas nama Ujang Saenal. Beruntung, Ujang berhasil selamat meski sempat meminum kopi yang telah diberi racun oleh Wawon Cez. Selain itu, Truno Yudol juga menyebut pihaknya meminta bantuan kepada masyarakat untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Khususnya, jika ada masyarakat yang memiliki informasi atau bahkan memiliki relasi dengan para tersangka pembunuhan berantai ini. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon Cez ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, korban bernama Aymah Emunah dan kedua anaknya Ritwan Abdul Muis, 20, serta Emry Swandi, 16, tewas karena keracunan. Namun, belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan pestisida hingga racun tikus. Sementara itu, masih ada dua korban yang selamat yakni bernama Neng Ayu, Lima, dan MDD Solehudin. Setelah diselidiki, polisi berhasil menangkap tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga jadi korban. Singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lain juga dilakukan para tersangka. Wawon Cez ternyata pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Di Cianjur, terdapat lima orang korban yang empat diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawon membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawon. Dia juga membunuh anaknya, Bayu, dua, dan mertuanya yang juga ibu korban Wiwin yakni Noneng. Satu orang lainnya yang dibunuh yakni bernama Farida. Farida diketahui merupakan seorang tenaga kerja wanita, TKW, yang dijanjikan dapat menggandakan uang oleh para tersangka. Keempat jenazah itu dimasukkan di tiga lubang di sekitar rumah Wawon di Cianjur, bersama semua barang-barangnya. Tersangka menuntup lubang itu dengan cara dicor dan dikeramik agar jejak korban tak terlihat. Selanjutnya, satu korban lainnya ternyata Halimah yang juga merupakan istri kelima Wawon yang dibunuh oleh Duloh. Duloh mengatakan kepada keluarga jika Halimah meninggal dunia karena sakit. Padahal, Halimah tewas akibat dicekik oleh Duloh. Saat ini, jasad Halimah sudah dimakamkan di kampung halamannya di Cilicin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lalu, satu korban lainnya bernama Siti dibuang ke laut di daerah Surabaya, Jawa Timur oleh Wawon Cez dengan meminta tolongan noneng. Namun, akhirnya bisa diketemukan dan dimakamkan secara laik. Siti dibunuh karena menagih janji ke Wawon soal penggandaan harta kekayaan miliknya. Hingga total korban yang dibunuh oleh Wawon Cez ada sebanyak sembilan orang. Terima kasih telah menonton!